Car X3 What's going on guys, Nicky Sandisi Dan ya hari ini kembali lagi di video Car X3 Dan bener guys, kalau misalkan kalian lihat di title Hari ini ya kan aku bakal mencoba Untuk melakukan sesuatu di gamenya Car X3 Ini ya kan, dan tentu aja aku mainnya Di iOS sekarang, dan ini Buat percobaanku ini bakalan isa di Android Juga, karena kalau misalkan kalian tau sendiri Si Android itu, spesifikasinya atau gimana gitu Memang untuk sekarang itu kayak gak stabil Atau gimana gitu ya kan, makanya itu Aku gak bisa mencoba ini hal Di Androidku sendiri, tapi tentu aja Ini adalah hal yang sama Seperti yang berada di Android juga Dan bener guys, oke, kalau misalkan kalian menaikkan Oh Bang Nicky, hal apa yang pengen kamu tes? Well, aku hari ini bakal coba untuk ngetes game ini Oke, Car X3 Android aku mainin di offline Jadi kalau misalkan kalian tau sendiri ya kan Di Car X3 ini ya kan, sebelumnya itu gak bisa Kalian mainin offline ya kan, kalian bener-bener harus Online, dan kalian harus kayak Nyambung ke internet dulu, supaya kalian bisa main game ini Dan beberapa dari kalian di viewer itu Bilang bahwa si Car X3 ini Sekarang sudah bisa main offline Oke, aku juga aja gak pernah mencoba hal itu Karena biasanya pada saat aku nge-record video Atau gak main game ini Itu nge-sambung ke internet, oke Jadi ya, kalau misalkan lebih lagi Kita langsung aja nge-disable internet itu, oke Jadi mantep video Sekarang, kita tentu aja bakal melihat ini Signal powernya ya kan Dan kita lihat, oke Apakah hal ini itu bakalan berhasil Atau gak, kalau misalkan gak ya Aku gak bakalan nge-upload ini ya Jadi pertama-tama, kalau misalkan kalian tau ya kan Aku masuk di gamenya ini itu Pada saat kita tadi udah ke-connect di internet, oke Nanti aku bakalan coba ngetes ya kan Untuk masa spesifikasi gamenya ini Karena orang-orang yang bilang bahwa untuk gamenya ini itu Pada saat kalian main offline itu Gamenya lebih stabil juga gitu ya kan Dan ini yang bilang itu adalah android player, oke Aku juga aja gak tau hal ini itu apakah benar atau tidak Tapi setidaknya aku sekarang Aku masih bisa main, bro Jadi untuk sekarang aku mau mencoba ya kan Untuk join ke salah satu event Yang dimiliki oleh karakter ini ya kan Tentu aja untuk gameplay-wise ya kan Selain dengan ini ikonnya yang bener-bener ganggu kita itu Gak ada gameplay yang sebeda itu Karena ya kalau misalkan kalian tau sendiri, si karakter itu memiliki Multiplayer-nya sendiri gitu ya kan Dan biasanya pada saat kita main di single player atau gimana yang bukan multiplayer Kita itu mainnya offline, oke Tapi gamenya itu bener-bener nyuruh kita buat ngekoneksi ke internet doang Dan oh my goodness Tentu aja kita bisa main di gamenya ini ya, oke Ingat aja masih ada ikon seperti tersebut ya kan Tapi ini gamenya bener-bener playable Oke, pada saat kita mainin untuk offline Jadi ya gamenya ini bener-bener udah bisa dimainin dengan offline Dan aku juga gak tau ya kan update-nya bisa main offline atau gimana itu Beraya di arah versi berapa Kemungkinan besar di versi-versi sebelumnya ini ya kan Karena aku masih inget bahwa dulu Aku main gamenya ini tuh pada saat versi yang sedikit awal-awal gitu ya kan 0.5.0 berapa gitu Masih awal banget Itu gamenya itu bener-bener gak bisa dibuat ke arah offline, oke Di sekarang ini bener-bener bisa kalian mainin di offline Kalau misalnya kalian gak memiliki internet atau gimana Kalian bisa main gamenya karakter Tentu aja untuk masa karakter Android sekarang masih belum ada informasi atau gimana gitu ya kan Tapi buat kalian yang pemain Android atau gimana gitu Kalian bisa banget buat mencoba hal ini ya Oke, aku bener-bener jelek buat ngedrift kewater Dan aku mau coba sesuatu hal yang baru ya kan Kalau misalnya kalian tau sendiri tadi aku masuk di gamenya ini tuh pada saat aku koneksi ke internet Dan sekarang aku mau coba masuk di game ini tanpa internet tentu aja Oke, kalau misalnya kalian tau sendiri ini aku sudah gak pake internet Jadi ya, kita lihat apakah ini bener-bener bisa masuk atau gak Kalau misalnya bisa masuk bener-bener bagus sih Tapi setahu aku ya kan pada saat terakhir kali aku main itu gak bisa Oke, dan jujur aja kita lihat di arah sini dan Oke, gak isah Oke, kalau misalnya kalian tau sendiri Kalau misalnya bisa Itu bahkan ada loading barnya di bawah disini Oke, dan loading barnya gak muncul Berarti yang ini menandakan gamenya gak bisa Oke, mantep jiwa Dan sekarang aku udah koneksi ke internet ya kan Dan oh my goodness langsung muncul loh Untuk masa loadingnya bener-bener gila banget Kita bisa main online nih Dan kalau misalnya aku disconnect lagi Apakah aku masih bisa main Dan aku masih bisa main seperti tadi oke Dan ingat aja Tadi aku bisa melakukan sebuah event atau gak Balapan dengan bot atau gimana gitu ya kan Aku jujur aja gak tau ya kan Memang Karak Street ini memiliki kayak offline mode atau gimana Tapi ya aku jujur aja gak tau Kenapa kok si Karak Street itu Bener-bener gak boleh kita buat Nge-open gamenya ini itu tanpa internet loh Oke, karena kalau misalnya kalian tau sendiri Oke, beberapa dari usernya Android atau gimana gitu Memang memiliki internet yang cukup lambat atau gimana gitu ya kan Kalau misalnya mereka perlu main game ini tuh Mereka perlu ngekoneksi ke internet yang lumayan cepet lah ya Mungkin ya gara-gara kayak seperti keamanannya Supaya gamenya ini gak gampang di mode atau gimana Tapi kalau misalnya ini kita sudah kayak disconnect seperti ini Dan gamenya masih bisa dimainin Ya kurang lebih gak ada bedanya lah ya Semoga sih Karak Street ini nanti bener-bener ngebolehin kita main Bener-bener full offline ya kan Icon-iconnya itu sedikit mengganggu ya kan Tapi menurutku ini adalah sebuah hal yang gak masalah bagiku Dan jujur aja Pada saat aku main offline ini ya kan Biasanya aku memiliki kayaknya seperti sedikit like atau gimana gitu ya kan Dan sekarang aku mainnya game ini tuh bener-bener gak nge-like Oke, apakah ini adalah sebuah cara yang baru Supaya main game ini tuh lancar, oke Aku jujur aja gak tau Tapi untuk sekarang aku bakalan coba untuk kekar showroom ya kan Tentu aja aku bakalan nge-build salah satu mobil Kita pada saat main biasa atau gimana gitu Tanpa internet itu bener-bener bisa lebih gak nge-like Oke, karena kalau misalnya kalian tau sendiri Pertama kayak tadi aku main itu bener-bener gak ada like sama sekali Para Android yang sudah bisa main gamenya ini tuh Tentu aja bisa mencoba hal ini Dan ya kasih tau di komentar apakah ini bener-bener nge-effect ke kalian atau gak Karena ini masih nge-effect ke aku sih Aku bener-bener gak nge-like Dan kita sekarang bakalan coba untuk nge-build mobil ini Mantep juga ya suaranya You beautiful boy, oke Ini bisa aku bilang bahwa ini adalah salah satu modern muscle car yang paling bagus, oke Aku jujur aja gak ngurus kalau misalnya kalian gak setuju, oke Fight me Dalamnya ini sangatlah detail banget Dan yang aku tau sendiri ya kan Pada saat kita nge-like itu biasanya di gamenya ini tuh Pada saat kita nabrak sesuatu atau gimana gitu Aku bakalan coba untuk nabrak mobil ini Boom, there we go Aku gak nge-like sama sekali Oh my god, biasanya aku sedikit nge-like sih Untuk muscle cari nabrak-nabrak mobil seperti ini Dan aku gak nge-like Oh my god, apakah ini aku nge-discover sebuah cara baru buat nge-like? What the hell Dikit aja ya, aku mainnya game ini tuh dengan grafik yang super duper mantep joh Ini sudah full kanan rata semua ya kan Jadi ya ini gamenya seharusnya sedikit nge-like kayak biasanya Dan sekarang aku gak nge-like sama sekali ya Aku gak pernah mainkan gamenya karakter ini dengan se-smooth ini sih Jujur aja Meskipun aku mainnya di iOS atau gimana gitu ya kan Kita coba untuk nge-full upgrade ini mobil ini Tentu aja ini mobilnya memiliki 6.1 liter V8 Oke, ini menjadi mobil yang bermesin paling gila banget Karena kamu segera tau sendiri LSS engine ini memiliki 6.0 liter V8 Jadi ini engine-nya ini lebih jelek daripada engine yang aku miliki sekarang Oke, jadi ya kita bakalan coba untuk nge-full upgrade mobil ini Oke, dan tentu aja ini bakalan aku tune up ya mobilnya ini Dan David Goe Ini adalah hasil akhir yang dimiliki mobil ini Bener-bener super crazy banget Ini mobilnya memiliki 1.699 kg Cukup berat ya kan Tapi memiliki 1.134 hp oke Lebih dari 1.000 hp Dan biasanya yang bikin sedikit kayak nge-like atau gimana itu adalah Produksi asapnya yang cukup besar di arah karyxit ini Jadi apa yang akan aku lakukan ya kan Traction controlnya bakalan aku off-in Oh my goodness game Mobilnya langsung gila Dan ini bakalan sedikit koproduksi Banyak banget asapnya oke Oh, look at that Ini aku gak nge-like sama sekali Biasanya aku kayak gini sudah sedikit nge-like ya Ingat aja aku ngedrifting-drifting Banyak banget asapnya dan banyak banget partikel-partikel Yang aku hasilkan nabrak mobil-mobil ini Oh my goodness Jadi aku ngedriftingnya di perkotaan Dan jujur aja aku gak mengalami lag sedikit pun Oh my goodness oke Ini adalah salah satu hal bukti Bahwa karyxit ini bener-bener gak stabil Dan seharusnya lebih stabil daripada kondisi sekarang Karena gamenya karyxit ini lebih stabil daripada yang kalian kira Oke pada saat aku gak nge-connect internet Dan biasanya pada saat aku cepat atau gimana Gamenya ini lebih nge-lag Dan biasanya render distance ini juga buruk atau gimana gitu ya kan Jadi aku bahkan coba untuk Menjadiin mobil ini kayak cepat atau gimana gitu ya kan Kita bener-bener masih 60 fps dan Oh my goodness mobil ini bener-bener gak iso melok Mungkin untuk rendernya sedikit Kadang-kadang kayak error atau gimana gitu ya kan Sama seperti biasanya Tapi gamenya ini gak nge-lag sama sekali Yang sedikit emang itu Buat mobilnya ini tuh gak ada seperti blower Yang cukup gila gitu ya kan Di gamenya ini Tapi gak masalah deh Oh my goodness You beautiful boy Jadi ada bumper delete Untuk mobilnya ini Oh my goodness Oke aku bahkan coba pakai ini sih Terus sekarang aku mau coba ya kan Aku pengen melihat gamenya ini di malam hari Karena biasanya malam hari itu lebih nge-lag daripada siang gitu ya kan Karena memang buat lampu-lampunya semua udah nyala Biasanya yang paling gak stabil ini Berada di arah ini area ya kan Lihat tau Untuk masa kayak lampunya Oh my goodness Bawahnya bahkan lampunya Dan kita lihat oke Apakah kita gak nge-lag atau gak kita nge-lag kayak biasanya gitu ya kan Biasanya aku berada di arah sini Pada saat malam hari Bener-bener nge-lag banget sih And there we go Kita sudah menuju ke arah sini ya kan Lampu malem-malem Dan ingat aja ini deviceku adalah iPhone 13 Mungkin di Android sekarang ini lebih gak kompetibel Atau game lagi gitu ya kan Tapi tentu aja Android bahkan lebih bagus Untuk kalian bisa mainin Kariksy Pada saat nanti next-next update oke Jadi ya there we go Kita coba naik terus Dan ini kita coba petin ya Mobilnya ini Oh my goodness Untuk masa rendernya Mungkin sedikit ya jelek Tapi gamenya bener-bener gak nge-lag Kita dari tadi 60 fps What the heck Ini bener-bener crazy banget sih Aku mendapatkan discovery baru Bahwa kalian kalau misalnya pengen main game ini Dengan smoothly Untuk sekarang Disconnectkan gamenya kalian dari internet oke Mantap jauh banget Dan tentu aja mobilnya ini Sudah sangatlah bagus juga ya kan Untuk masa mobilnya ini Dan ya Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Atau gak discovery seperti ini ya kan Kasih tau aku di komentar And ya We'll see you guys Di video selanjutnya And Goodbye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya